Kita awali netyogia dengan peringatan hari buruh sedunia. Ratusan buruh perempuan lakukan aksi long march mengenakan baju adat. Dalam aksinya, para buruh wanita informal menuntut pemerintah mengakui eksistensi mereka sebagai pekerja informal. Kenakan baju adat lengkap dengan hasil produk kerajinan rumahan. Para buruh informal perempuan lakukan aksi long march di sepanjang jalan Malioboro untuk peringati hari buruh. Buruh informal perempuan ini terdiri dari para pembuat kerajinan, pekerja rumah tangga, dan buruh gendong. Pekerjaan sebagai buruh informal menjadi pilihan pekerjaan paling mudah bagi mereka, dengan tingkat pendidikan maksimal SD hingga SMP. Namun sayang, hingga kini tidak ada pengakuan dan perlindungan dari pemerintah bagi pekerja informal. Pekerja informal ini belum diakui, belum ada di Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan nomor 13, sehingga mereka meminta pemerintah untuk memasukkan mereka dalam akses program-program pembangunan pemerintah. Terutama di Jogja, sampai turunannya di Undang-Undang Ketenagaan, banyak program, banyak anggaran yang harusnya bisa diakses dan diberikan kepada pekerja informal. Belum disahkannya, rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sejak tahun 2004, menjadi kekhawatiran para buruh informal mengingat kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga semakin meningkat. Majikan kami itu berbeda-beda, tidak seperti di pabrik yang bisa mudah dikontrol. Misalnya, kalau pekerja rumah tangga itu bahkan di salah satu rumah itu bisa ada lima pekerja rumah tangga. Bahkan sampai di situ pun masih banyak yang mengalami kekerasan. Jadinya kami memang benar-benar tidak mempunyai daya tawar untuk memperjuangkan hal kami. Mereka juga menuntut adanya subsidi iuran kepesertaan buruh informal dalam BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan. Dengan besaran upah di bawah UMR sekitar 300 hingga 500 ribu rupiah per bulan, besaran premi 16 ribu yang harus dibayarkan per bulan dianggap memberatkan. Andres Pamukas melaporkan untuk NET.